Kebijakan uji coba jalur khusus road bike menjadi sorotan selain dianggap pilih kasih, beberapa pihak juga mempertanyakan perihal aturan. Kami bahas bersama Azaz Tigor Nanggolan, analis kebijakan transportasi dan Leo Alkan, salah seorang bersepeda. Selamat malam Bang, Tigor dan juga Mas Leo. Oke saya mau ke Mas Leo dulu. Mas Leo, jadi kalau Mas Leo ini pengguna road bike, non-road bike? Oke, saya sahabat dulu ya, salam sehat sahabat pesepeda bebas covid, semangat Pak. Jadi saya sih sebenarnya semua jenis tipe sepeda sudah pernah saya gunakan. Oke, kalau untuk sekarang apa? Lebih banyak kayak mana nih? Saya mau tanya soalnya dari sisi, dari sisi yang itu beda nih. Pertanyaan gimana? Iya, sekarang kalau sekarang ngeliat ini deh, ngeliat polemik jalur khusus road bike sebagai pesepeda, melihat atau satu suara nggak sih sama temen-temennya di luar sana yang katanya kebijakan ini agak pilih kasih nih ya? Ada eksklusifitas? Belum ini saya sudah bincang-bincang dengan teman-teman komunitas sepeda, seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ya gitu ya. Saya koreksi, istilah-istilah di CCP, sepeda, balap, road bike itu keliru, jangan pakai balap, road bike saja gitu. Apalagi kita fokus di bersepeda di dalam kota. Nah, itu tak rasional kalau misalnya kok balap sepeda di dalam kota, itu aneh ya gitu. Jadi cukup sepeda road bike. Sebelum saya masuk ke seputar kontroversi jalur khusus untuk road bike ini, ada tiga aspek harusnya kalau sepeda-sepeda sejati, pasti dia tahu tiga aspek ini gitu ya, yang sering bersepeda. Artinya bersepeda tidak hanya bersepeda, tapi kita harus bersepeda itu seperti milik diri kita sendiri, mencintai sepedanya. Nah, tiga aspek, misalnya kita lihat dari fokus ya, sisi pesepedanya, cyclist. Kedua, sepedanya, bicycle. Ketiga itu bersepedanya, cycling. Singkatnya seperti sepeda misalnya, seorang pesepeda yang sejati itu harus memiliki positive attitude. Nah, masalah yang ada ini saya lihat sebenarnya masalah pesepedanya. Ya, harus memiliki positive attitude. Nah, artinya yang kedua adalah sepedanya baru. Nah, seorang pesepeda itu harus memahami produk mulai dari sepedanya. Oke, jadi intinya tidak soal jalurnya ya. Dari aspek cycling. Nah, tujuan kita bersepeda itu untuk, kan kita tahu itu untuk, Buntan nih, saya ngambil tagline-nya Club Quest, Komunitas Sehat Indonesia, Buntan. Oke. Mas Leo? Itu happy, healthy, friendly, and fun. Oke, siap, siap. Saya menangkap, saya menangkap. Artinya, intinya yang harus diutamakan adalah attitude-nya. Jadi bukan permasalahan jalur khususnya. Saya ke Bang Tigor. Bang Tigor, jadi Anda melihat apakah betul ada diskriminasi dengan adanya kebijakan atau uji coba jalur khusus untuk road bike ini? Ya, jelas. Itu sangat kelihatan ya, Mbak ya. Ya, Pak Leo ya, waktu uji coba hari Sabtu kemarin itu, yang di jalan layang nontol, itu pada awal itu kan memang sepeda motor aja tidak boleh lewat, Pak. Ya, tidak boleh lewat. Lah, kok ini road bike bisa lewat? Itu yang pertama. Yang kedua, sepeda biasa tidak bisa lewat juga, dilarang masuk, gitu loh. Jadi hanya sepeda road bike saja yang boleh masuk. Nah, dari dua hal ini, ini sudah menunjukkan adanya kebijakan yang berbeda atau diskriminatif, gitu. Oke. Kalau kata Dinas Perhubungan, kalau kata Pak Syafrin, sebenarnya kebijakan ini sudah sesuai dengan aturannya. Sudah ada aturannya, artinya sudah sesuai dengan regulasi. Apalagi kalau misalnya, kalau kita lihat bahwa para pesepeda yang road bike ini, kan memang kecepatannya berbeda ya dengan sepeda lainnya. Jadi memang membutuhkan tempat yang bisa mengakomodir mereka. Bagaimana, Pak Dino? Kalau misalnya dibilang oleh Kadesuk, Pak Frenluputo, ada kebijakannya, tunjukin dulu, Mbak. Tanya, kebijakan yang mana, gitu loh. Ya, untuk memberi ruang kepada pesepeda road bike itu bisa melalui jalan layang nontol, gitu ya. Pada hari taksi minggu, terus juga pada pagi hari bisa masuk di jalan Sudiriman Tamrin, jam 5 sampai setengah 7. Tolong tunjukin aturannya. Jadi jangan membohongi masyarakat, gitu loh. Karena, aku tahu saya, yang ada itu justru, di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010, ya, tentang lalu-laluan jalan, itu di jalan raya biasa, itu sudah ada jalur sepeda di sebelah kiri. Jadi, kalau pesepeda, sepeda apapun, gitu ya, itu masuknya di jalur kiri. Tidak boleh di jalur lain, gitu loh. Nah, itu yang ada diatur. Kalau dia masuk di jalur lain, di selain jalur sepedanya, yang di sebelah kiri, dia bisa ditindak pidana, di hukum pidana, di sangsi pidana. Penjara maksimal 15 hari, denda maksimal 100 ribu rupiah. Nah, itu yang ada, bukan membolehkan sepeda road bike, itu boleh masuk ke jalan raya umum, gitu. Oke, saya mau ke Mas Leo. Mas Leo, memang selama goes di jalanan ini, antara pesepeda non-road bike dengan road bike itu, kalau misalnya ditaruh di tempat yang sama atau jalur yang sama, selama ini ada gesekan atau ambatan, ada kendala nggak sih? Tidak, ini persepsi paradigma-nya harus diubah. Tidak ada istilah road bike dan non-road bike. Jadi, saya setuju sama layan enggolan ini. Jadi, komunitas sepeda yang di teman-teman bilang, sih, jangan dipisah. Nah, nggak boleh pisah, masuk dalam kota, kan dalam kota ya. Itu bukan untuk balap, Pak. Kita happy, healthy, friendly, and fun di situ masuknya. Dengan kecepatan yang disesuaikan setelah peraturan. Oke. Misalnya, di situ ya, happy kita nggak perlu balap-balap kayak apa, cukup 15 km per jam, gitu ya. Terus, yang kedua, itu ada salah persepsi yang katanya dipisahkan karena road bike katanya kecepatannya 40 km per jam. Terus, non-road bike 25 km per jam. Itu ada statement seperti itu, salah. Oke. Karena sepeda MTB pun, ya, itu bisa 40 km per jam. Seumpama, sepeda, apa, atlet ya, memakai sepeda MTB atau gravel atau lain lah, seperti velo, gitu. Yang satu, pakai road bike. Jadi, alasan... Itu bisa loh kecepatan 40 km per jam. Oke, Mas Leo. Jadi, jangan kecepatannya yang dilihat, karena sepeda non-road bike pun bisa 40 km per jam. Iya. Nah, gitu ya. Artinya, alasan keselamatan untuk menjadi pertimbangan bukan itu ya yang Anda lihat ya? Bukan itu. Oke. Kalau saya sih, dari pesepedanya. Oke, Baktigor. Soalnya pesepeda sejati harus bisa memiliki, apa, harus memiliki positif attitude. Oke, Baktigor. Baktigor harus bisa memahami aspek, apa namanya, produk knowledge dari sepedanya. Baik, baik. Ya, nantinya harus begitu. Tapi, anyway, ya, pesepeda itu kan variablenya banyak ya. Ada yang tujuannya untuk fun, hanya untuk happy kreasi, kan, manfaat bersepeda untuk itu, untuk sehat, ada, ya, seperti itu. Jadi, variabel ini harus disatukan di dalam kota, supaya bisa berbaur kebersamaannya. Oke. Tidak dengan cara road bike dipindahin ke jalur khusus. Saya kira itu, ya, misi dari bersepeda, ya, happy, healthy, friendly, fun itu sudah hilang. Oke, Mas Layo. Saya ke Baktigor. Baktigor, jadi idealnya seperti apa harusnya kebijakan road bike, non-road bike ini menurut Anda? Kalau misalnya tadi Mas Layo bilang sebenarnya bukan aspek keselamatan atau alasan keselamatan ini menjadi faktor untuk pertimbangan. Tidak. Kalau saya lihat kan sudah ada gitu jalur sentah kiri itu, itu kan sukses, ya, sudah. Bawa sepeda apapun, ya, diatur di situ, ya, di situ saja gitu loh. Tapi kalau dia mau tempat khusus, misalnya untuk olahraga, gitu ya, kan kita sudah punya juga di velenrum Rol Mangun, gitu. Jadi, tidak perlu lagi dibedakan. Yang namanya roda dua, non-motor, ya, sepeda. Nah, kalau sepeda sesuai dengan aturan, ya, harus di jalur kiri yang sudah dibuat, gitu. Itu mahal loh bikin jalurnya itu, puluhan miliar, gitu. Oke. Nah, ini masalah eti itu tadi. Ya, jadi, kalau dia minta di luar itu lagi, ya, ini perilakunya sudah salah. Oke. Kenapa? Sudah melanggar aturan. Nah, uji coba yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya, itu juga sudah liar menurut saya, karena nggak ada aturannya, Mbak. Ya, ada tadi yang saya katakan, di undang-undang nomor dua, dua, itu sudah diatur. Bawa sepeda, ya, sepeda apapun, jalurnya di sebelah kiri, sudah disiapkan, jalur permanen sepeda. Di luar itu nggak ada, berarti kalau ada praktek, dan sekarang nggak ada uji coba, ya, sepeda road bike katanya di jalur layang nonton dan juga di Sudirman Tamin pada pagi hari, itu liar. Oke. Oke, jadi intinya? Jadi, mendorong, menjalankan kampanye kepada masyarakat supaya menggunakan sepeda untuk bertransportasi, untuk berolahraga, gitu, ya, itu sudah susah, loh. Nah, dengan teman-teman, termasuk Pak Leo ini juga, kita susah ya, Pak Leo, kampanye, kan? Baik. Karena, sepeda baik itu dirusak, gitu, oleh segelimpin orang yang mengklaim dirinya sebagai pespeda road bike, dan itu membuat aparat melanggar aturan, gitu ya, polisi sendiri jadi melanggar aturan, melanggar undang-undang. Iya. Nah, ini saya setalkan. Jadi, harapan saya kembali saja sudah, mau sepeda, ya, kembali di jalur kiri. Oke, jalur kiri gunakan jalur yang sudah ada, karena kita tahu semua yang ada di jalan, pengguna jalan, semua harus saling berkolaborasi, harus saling toleransi, tanpa harus ada ego pribadi di sana, ya. Terima kasih. Bapak-bapak, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Koretum Malam hari ini, maaf sekali karena waktu kita sangat terbatas. Selamat malam. Iya, iya.